Nah ini bahan yang ke delapan ya kayaknya yang delapan nih ya tadi lupa juga kita Nah ini trenernya Mas Pur dari Lampung Tengah memang bener kata Pak Desuka itu Bahan-bahan di Lampung ini memang gak ada obat programannya Salah satunya ini mungkin sahabat-sahabat semua kenal dengan Mas Pur dari Lampung Nah ini bisa dilihat karakternya sampai seperti ini Ini udah berapa tahun nih 5 tahun lebih sepertinya ini Dengan besar batang seperti ini dan gayanya ini kalau berbatang 2 rata-rata bisa dibuat twin ya Rata-rata twin ini Nah ini bisa dilihat sama sahabat-sahabat semua Uh saking lamanya program ini kemarin ditawar satunya ini 10 juta dan gak dikasih Dan masih banyak banget bahan-bahan seperti ini Nah oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama Bonsen Deso Nah kali ini ada yang bener-bener berbeda ya Jadi kita akan review satu persatu programan-programan yang ada di Lampung Tengah Seperti apa programan-programannya Karena kata Pak Desuka kemarin di kontennya kemarin itu mengatakan bahwa Lampung itu gudangnya anting putri Apakah bener? Nah kita coba cek satu persatu ya Khususnya ini di Lampung Tengah di daerah Bandar Jaya Nah untuk trenernya ini trenernya Mas Pur Oke jangan lupa di like dulu Karena satu like dari sahabat-sahabat semua itu sangat berarti dan sangat berharga untuk saya Nah oke untuk bahan pertama Nah bisa dilihat karakter batangnya sampai membelimbing seperti ini Ini yang pasti programannya sangat-sangat apa ya Bisa dikatakan mantep banget lah Oke langsung aja yang kedua ini ada fikus atau kimeng Pecah batang ya oke Bisa dilihat untuk perakan-perakarannya Sahabat-sahabat bisa lihat oke langsung disitu ada anput lagi Dan ini jumbo semua gak ada yang kecil Kecuali di tempat saya karena saya pemula Kecil-kecil semua ya Nah ini disini bener-bener jumbo Memang bener-bener programannya itu gak salah-salah Jadi kita bermain bonsai Kita bermain di waktu Cuma kita invest ke jangka panjangnya itu memang bener-bener maksimal Ini untuk bahan yang kedua Anting putri Bisa dilihat gerak dasarnya sudah terlihat banget Yang pasti kalau dia seperti ini bisa dibuat informal bisa sih ini Jadi dia sudah ada liukannya Dan untuk tingginya ini baru kurang lebih sekitar 10 cm untuk pangkal batangnya ada Oke untuk yang ketiga coba kita lihat Nah ini yang bener-bener informal masuk banget ini Jadi sudah terlihat banget liukannya seperti itu ya Sahabat-sahabat bisa lihat Langsung kita ke mana ini ya Coba kita kesini ini vikus Nah ini ada yang unik disini ada unik ya Ada yang unik ya Jadi kita nemu sebuah bahan bonsai anting putri berbunga kuning atau oranye Nah ini bisa dilihat sama sahabat-sahabat semua Untuk bentuk daunnya juga hampir-hampir mirip sih Yang pasti kan masih sejenis ini Cuma bukan yang bener-bener apa namanya daunnya panjang seperti itu ya Nah coba nanti kita lihat perdekat dulu Kita perdekat dulu Seperti apa bahannya Soalnya banyak banget ini programannya Ada kimeng dan pecah batang juga ada ini untuk anting putri juga ada ini untuk yang pecah batang Nah oke coba kita lihat ya perdekat seperti apa detailnya untuk anting putri yang berbunga kuning ini Atau orange ya Oke sudah fokus Nah jadi untuk detailnya seperti ini Bunganya benar-benar orange Kalau ini saya baru ngelihat dua kali ini disini dan di tempat sahabat saya Itu memang benar-benar masih susah banget untuk bahannya ya Mungkin kalau di tempat sahabat-sahabat semua juga ada Coba nanti bisa di komen di kolom komentar ya Seperti apa Apa namanya bahannya Seperti apa bahannya Untuk detailnya seperti apa Coba nanti ditulis di kolom komentar Apakah sama seperti yang itu tadi ya Oke lanjut kita ke pemrograman yang lain Nah ini ada yang satu lagi Ini ada yang unik juga ini Ini bahan bonsai apa ya Nah kalau teman-teman tahu coba nanti ditulis di komentar ya Ini saya juga baru lihat ini bahan bonsai apa ini Unik nih unik unik Karakternya bagus juga sih Nah ini yang terakhir ya Jadi sebuah bahan bonsai loa Dan karakternya itu Waduh udah mantep banget ini Ini trainernya Mas Pur dari Lampung Tengah Mungkin sahabat-sahabat semua yang ada di Lampung Tengah ya Ini sudah pada tahu sudah kenal sama Mas Pur Ini luar biasa programannya Seperti yang Pak D suka-suka Bali bonsai itu Bilang karena Lampung Tengah itu memang programan Anting Putri juga Sangat banyak Dan lain-lain juga masih banyak banget Ini belum terekspos aja ini Nah untuk Sancang juga bagus karakternya ini ya Bisa dilihat sama sahabat-sahabat semua Ini bekasnya dongkelan ya Bekasnya dongkelan Di tanam di pot Cuman subur sudah mulai subur Sudah mulai banyak tunas Untuk medianya juga Dia full pasir malang Oke medianya pasti poros ini Yang diutamakan untuk penanam pertama itu pasti poros ya Oke Nah untuk selanjutnya Coba kita lihat ya bahan-bahan yang lain Ini ada setekan-setekan Sancang Ini kurang lebih sekitar Dua mata tunas atau satu mata tunas Ada ini Nah ini untuk Kimeng Kimeng gabungan Jadi Wah gede-gede banget Memang spesial banget ini Programan Mas Pur Memang joss banget ini Bisa dilihat dari sahabat-sahabat semua Ini bener-bener Seperti taman ya Bonsai taman Jadi kita menikmati suasana Misalkan lagi penat Habis capek ini Wah Sangat-sangat Nyaman banget Kita sambil ulik-ulik bonsai Wah nikmat banget Nantilah coba kita ekspresikan di rumah saya ya Kalau kelakon bahasa jawanya Oke bisa dilihat sama sahabat-sahabat semua Bonsai-bonsai ini Seperti apa Oke Nah ini Yang saya katakan tadi Lihat ini Wah luar biasa Luar biasa Programan Lampung Memang gak ada obat Tahan banget sabarnya Ini kemarin ditawar 10 juta Belum dikasih Sama owner-nya Masih sayang katanya Dan masih banyak banget Bahan-bahan seperti ini Ini berapa tahun Kira-kira Sahabat-sahabat semua Ada yang tau gak Berapa tahun Dengan Besar batang Seperti ini Dan Karakternya Bener-bener Belimbing Seperti ini Sahabat-sahabat Mungkin Master-master juga Karena saya juga Baru pemula Ini coba Berapa tahun Kira-kira Kalau 5 tahun Ada Mungkin lebih sih Ini Bisa dilihat Karakternya Kalau untuk pertumbuhannya Juga bagus banget Mungkin di daerah Lampung Ini ya Jadi memang Wah Lihat Dari Kaki saya Lebih besar lagi Jumbo Kaki saya Cuman Kayak gitu Nah bisa dilihat Dari yang lain Ini Anting Putri Juga banyak Untuk programan Programannya Ini Anting Putri Sudah di ground Lingkar batangnya Sudah lebar Ini Bisa dilihat Sama sahabat-sahabat Semua Untuk tingginya Ini rata-rata Kalau disini Untuk sementara Medium ya Medium Dan Yang pasti Masih di loss Kebanyakan Karena Trainernya ini Bener-bener Sabar sih Nah ini ada yang unik Juga ini Ini ada yang Anting Putri Rough ini Anting Putri Rough Jadi Ini sebenarnya Satu batang ya Ini tunggal Cuman Wah Mantep banget Ini udah gede-gede Semua Keren ini Keren-keren Jadi Ekspresi kita Bukan hanya Bonsai itu Formal Informal Twin Rough Juga ada disini Wah Super sekali Gak main-main Ini Mantap banget Memang Lampung Tengah Joss Saya akuin Ini Wah Gila-gila Ini Kita memang Lagi ada acara juga Sambil main Jadi kita Sempatkan Untuk review Di Lampung ini ya Kita juga penasaran Soalnya Ini Ada Apa nih Seng Simbur Kayaknya Apa-apa nih Dicangkok juga ya Itu Anting Putri Bisa dilihat Sama sahabat-sahabat Semua Oke Cukup sekian dulu ya Ini karena ada Part 2 nya Jadi ikuti terus Jangan lupa Dilek Terima kasih Terima kasih